Proyek terowongan segmen Jalan Kakap Samarinda dihentikan sementara, Wali Kota Samarinda Andi Harun minta dijelaskan undang-undang mana yang dilanggar, sejak Jumat, 19 Januari 2024. Sore, proyek terowongan segmen Jalan Kakap Samarinda yang digencarkan Pemkot Samarinda terpaksa harus dihentikan sementara. Karena di segel Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, DPKAD, Provinsi Kalimantan Timur, segel dilengkapi dengan spanduk yang terpasang di sisi pagar Rumah Sakit Islam, RSI, milik Pemprov Kalimantan Timur. Tertulis kegiatan pembongkaran pagar dan bangunan RSI yang merupakan bagian dari perencanaan proyek terowongan tidak sesuai dengan prosedur. Saat dikonfirmasi, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengaku telah mendengar kabar ini. Andi menjelaskan, pada Kamis, 11 Januari 2024, ia bersama penjabat, PJ, Gubernur Kalim, Akmal Malik sempat meninjau langsung pembangunan terowongan di sisi Jalan Kakap. Bahkan peninjauan bersama tersebut kemudian menghasilkan persetujuan dari PJ Gubernur untuk mendukung proyek pembangunan jalur alternatif dari Jalan Sultan Alimuddin yang tembus ke Jalan Kakap ini. Kalau saya diminta komentar, saya tidak memahami, karena Pak PJ, PJ Gubernur Kalim, sudah mengizinkan, ungkap Andi Harun saat. Ditemui usai upacara Hud Samarinda dan Pemkot Samarinda, Minggu, 21 Januari 2024, Andi Harun menjelaskan, penyegelan ini memang merupakan kewenangan pemprov, mengingat aset RSI merupakan milik pemprov. Namun ia menilai, penyegelan yang dilakukan BPKAD tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dengan PJ Gubernur, tidak bisa saya bayangkan kalau misalnya saya telah mengizinkan pembangunan, tetapi kepala dinas saya tidak melakukan. Itu menurut saya kurang pada tempatnya, tegasnya, sebab itu, jika proses pengerjaan proyek tersebut melanggar, dengan tegas dirinya meminta kepada pihak yang melakukan pemberhentian untuk dapat menunjukkan dasar hukum yang berlaku.